Yang terkasih hari ini adalah hari raya Tritunggal Maha Kudus Yaitu satu Allah dalam tiga pribadi Kita mengalami dan mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus Sebagaimana kita ucapkan dalam doa Dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus Demikian juga setelah tanda salib Biasanya imam juga berkata Rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus Yang itu biasa tadi saya lakukan Karena biasa untuk saya uskup itu damai bagimu Tapi secara khusus hari ini Saya mengucapkan apa yang biasa diucapkan oleh para imam Dalam perayaan Ekaristi Untuk menyatakan rumusan Tritunggal atau Trinitarian Dan juga kita yakini dengan sepenuh hati Meskipun tidak dapat kita pahami secara penuh Itulah misteri Allah beserta kita Dalam diri Bapak, Putra dan Roh Kudus Maka tak perlu merasa bersalah Jika kita tidak mengerti Allah secara penuh Santo Agustinus bahkan berkata Kalau kita mengerti Allah secara penuh Apakah ia masih Allah Karena tidak mungkin kita memahami Allah secara penuh Ia itu Allah dan karena itu kita tidak dapat memahaminya Saya pernah membaca satu ilustrasi Di suatu pulau ada tiga orang Laki-laki Dan pulau itu didatangi oleh misionaris Lalu ditanya suka berdoa Dia bilang saya percaya kepada yang maha tinggi Doanya bagaimana? Ya Tuhan, ya maha tinggi berkat Diajari menjadi Kristen Lalu diajari doa Bapak kami Terus sampai hafal Dan akhirnya hafal berdoa Bapak kami Setelah hafal ditinggalkan Dan diajari Bapak itu putra dan roh kudus Kita meluhurkan tiga pribadi Menyembah satu Allah yang maha kuasa Sudah dikunjungi lagi Ditanya bagaimana doanya? Aduh mohon maaf Saya kami lupa Lalu apa yang didoakan? Kami hanya berdoa Kami bertiga Engkau bertiga Berkatilah kami Diajari lagi doa Bapak kami Bapak kami hafal Setelah apa? Misionaris pergi lagi Pada suatu hari datang lagi misionaris Bagaimana? Setelah diajari berdoa Apa rasanya? Ada damai sejahtera Kami tambah hidup bersemangat Dan itulah yang dikatakan Paulus Dalam bacaan kedua hari ini Bahwa iman kita Membuat kita lebih damai sejahtera Lalu bagaimana doa Bapak kami? Ayo mari Mohon maaf Lupa Lalu apa yang kalian doakan? Kami hanya berdoa Kami bertiga Engkau bertiga Berkatilah kami Misionaris ini pusing Lalu bilang Teruskan saja doa itu Lalu dia pergi Iman itu bukan mengetahuan Iman itu kepercayaan saya Yang membawa perubahan dalam hidup Karena ada harapan Dan percaya sungguh bukan percaya Karena omong kosong Tapi percaya karena mengalami Maka ada orang yang berusaha Memberikan penjelasan tentang Allah Tritunggal Dengan macam-macam analogi Seperti Para teolog Api Itu satu Tetapi mengandung unsur Panas, cahaya, dan kobaran Analogi ini bagus Tetapi tidak lengkap Untuk menjelaskan kenyataan Allah Tritunggal Satu api Ada tiga unsur Tetap satu api Tapi tetap tidak bisa menjelaskan secara lengkap Ada orang berkata Kita kan sekarang ada sampo Three in one Apakah seperti itu? Bisa menyesatkan Dan bisa membuat orang salah paham Karena orang menghitung secara matematis dan logis Bagaimana mungkin Satu tambah satu Satu tambah satu Sama dengan satu Bukankah Satu tambah satu Tambah satu Tiga Bukankah Satu kali satu Kali satu Satu Bukankah beritu Berarti begitu Allah Kristen itu tiga Tidak Sekali lagi kita Mengagungkan Tiga pribadi Menyembah Satu Allah Yang maha kuasa Padahal yang dimaksud oleh kita Adalah Allah yang satu Dalam tiga pribadi Dalam kesatuan yang utuh Tak terpisahkan Saudara-saudari yang terkasih Bacaan pertama kitab Amsal Menggambarkan kebijaksanaan Sebagai pribadi yang ada Bersama dengan Allah Sejak awal mula Kebijaksanaan Atau disebut sang sabda itu Menjadi daging dalam karya penebusan Dikandung oleh roh kudus Dalam kesatuan Allah teritunggal Maka Allah teritunggal Bukan ada setelah Yesus lahir di dunia Lalu Yesus mengutus roh kudus Ada Sejak awal mula Dan itulah Kebijaksanaan ilahi Yang digambarkan Paulus sebagai Korintus Sebagai Kristus Di dalam satu Korintus Satu Dua puluh empat Sampai dengan tiga puluh Dalam bacaan Kedua hari ini Paulus menyatakan Bahwa kita mengalami Kasih Allah Berkat roh kudus Yang dianugerahkan Kepada kita Dalam injil Roh kudus itulah Yang diutus Yesus Dalam kesatuan Dengan bapanya Untuk memimpin Kita kepada kebenaran Dan mewartakan Apa yang disampaikan Yesus Dan diterimanya Dari bapak Disitu tampak Ada kesatuan utuh Antara bapak Putra Dan roh kudus Yang memancarkan Kasih Pada manusia Kasih Dan pengetahuan Di antara Tiga pribadi ini Sempurna Apa yang dilakukan Bapak Dilakukan putra Dan roh kudus Apa yang dilakukan Putra Tak mungkin Tanpa Pengetahuan Bapak Dan putra Demikian apa yang dilakukan Oleh putra Tidak terpisahkan Dengan apa yang dilakukan Oleh bapak Dan roh kudus Kesatuan mutlak Maka dalam kesatuan Allah ini Dalam kesatuan Tiga pribadi ini Satu Maka disebut Kesatuan Karena ada Tiga pribadi Bukan Satu saja Tidak usah ada Kesatuan Kalau satu Tiga pribadi Dalam Satu Allah tadi Yesus Dengan Menjelaskan Dengan gamblang Dalam hari ini Sebetulnya Teri tunggal itu Apa yang dimiliki Bapak Dimiliki putra Maka Apa yang dimiliki putra Dimiliki bapak Dan kemudian Apa yang dimiliki putra Diterima Roh kudus Dimiliki oleh Roh kudus Yang akan Menyebabkan Yang akan Menyatakan Kebenaran Jadi Yesus sendiri Memberikan Penjelasan Dengan gamblang Petri tunggal Apa yang dimiliki Bapak Dimiliki putra Apa yang dimiliki putra Dimiliki roh kudus Apa yang dimiliki roh kudus Dimiliki bapak Dan putra Maka itulah Yang disebut dengan Satu Hakikat Sehakikat Yaitu Allah Sederajat Tetapi Berbeda Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Kredo Nisea Atau sahadat panjang Beberapa kali kita mengucapkan Sahadat panjang Pada acara-acara khusus Misalnya malam pasca Kita menegaskan disitu Aku percaya akan Satu Allah Sangat tegas Satu Allah Kemudian Bukan tiga Kemudian disitu Diuraikan Dalam kepercayaan Itu Itu isi iman Kepercayaan kita Bahwa Bapak Menciptakan Langit Dan bumi Putra Yang dikandung Dari roh kudus Menyelamatkan Manusia Dan roh kudus Menghidupkan Aku percaya Bapak Putra Dan roh kudus Maka Para teolog Menyingkatnya Bapak Menciptakan Roh Putra Menyelamatkan Roh kudus Menyucikan Dalam Kredo singkat Nanti kita bacakan Juga setelah Homili ini Atau kita Ucapkan Kita menegaskan Iman Iman akan Allah Teritunggal Dengan berkata Aku percaya Akan Allah Kemudian Bapak Disebutkan Diuraikan Putra Disebutkan Dan roh kudus Disebutkan Jadi ketiganya Ada Bersama-sama Yang disebut dengan Koeksistensi Sederajat Koesensi Ko Substansial Tetapi Berbeda Satu sama lain Seperti Ditegaskan Dalam Syahadat Para Rasul Yang kita Ucapkan Yang kita Imani Saudara-saudara Yang terkasih Lalu apa Maknanya bagi kita Allah Yang adalah Kasih Diwartakan Sebagai Bapak Yang murah hati Dan penuh Belas kasih Serta Menyatakan Diri Secara Sempurna Dalam Yesus Yang mengutus Roh kudus Untuk Menyertai Kerijanya Sampai Akhir Jaman Maka ada Kesatuan Sempurna Dalam Kasih Apakah Sifat Allah ini Melekat kuat Dalam Pemahaman Dan pengalaman Kita Semakin kuat Penyembahan Kita akan Allah Dan Semakin Dekat Relasi Kita Dengannya Seharusnya Makin Berpengaruh Pula Dalam Aktifitas Kita Kita Telah Mengetahui Dan mengalami Allah Teritunggal Sebagai Allah Yang murah hati Dan penuh Belas kasih Apakah Kita juga Berperilaku Seperti Allah Ini Bisa menjadi Tolok ukur Seberapa Dalam Relasi Kita Dengan Allah Teritunggal Dimana Kita Selalu Mengucapkan Doa Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Dan Seberapa Kuat Bakti Kita Kepadanya Tolok Ukurnya Adalah Apakah Kita Menjadi Pribadi Kasih Yang Dan penuh Belas Kasih Dan Murahat Kasih Itulah Yang Menjadi Identitas Murid-murid Kristus Karena Kasih Itulah Yang Dipancarkan Oleh Allah Teritunggal Yang Kita Imani Semoga Perayaan Teritunggal Allah Teritunggal Maha Kudus Ini Meneguhkan Kita Untuk Semakin Mengalami Allah Secara Lebih Jelas Mencantai Bapak Dengan Lebih Akrab Dan Mengikuti Yesus Dengan Lebih Dekat Dan Makin Terbuka Pada Bimbingan Roh Kudus Sehingga Kita Makin Murah Hati Dan Penuh Belas Kasih Pada Sesama Itulah Wujud Konkret Iman Kita Akan Allah Tertunggal Yang Maha Kudus Iman Ini Sepantasnya Kata Paulus Makin Membuat Kita Damai Dan Sejahtera Kudus